Intro Hey semuanya, hari ini aku mau nunjukin flawless face makeup aku Jadi aku bener-bener fokus di muka Mulai dari foundation, concealer, corrector, cream contour, bronzer, powder, blush, baking, highlight, everything So, mudah-mudahan semua tips and tricks ini helpful And let's just get started What? That's all, let's just get started Step 1, prime Aku hari ini mau pake Tatcha the Silk Canvas Ini aku udah pake beberapa kali It's really nice and smoothing Tapi ngeblendnya it takes time Karena kan balm gitu, jadi kayak gak gel yang gampang di spread around So, it takes some time to blend everything out And I've been really enjoying it lately Kayak keras gitu Aku taruh kebanyakannya di T-zone Lalu sisa-sisanya baru keluar Diblend aja Lalu ternyata aku pake sunscreen karena putih banget Kamu bisa pake any primer yang kulit kamu butuhkan Jadi kalo misalnya kalian kulitnya oily, pake primer yang untuk oil control Kalo kulit kalian dry, pake primer yang hydrating Kalo kalian punya kulit banyak poresnya harus yang pore filling Jadi harus sesuai dengan kulit kalian, pilih primernya Next up foundation, aku suka banget stick foundation Dari Tarte Clay Stick Foundation Soalnya ini finishnya kayak natural tapi tetep aja full coverage Warnanya medium beige Warnanya medium beige Nih hari ini kita mau buat flawless base Flawless face Jadi aku taruhnya banyak Kita blend aja pake brush Jadi hari ini aku mau nunjukin cream contour Concealer, highlighting, and then baking So all the steps I normally do to get a flawless finish And this is like the flawless, most full coverage step that I do For like weekends, special events, or when I just wanna be like Flawless, you know? Okay Kalo kalian bisa liat, aku gak taruh foundation di bawah mata Soalnya sekitar mata aku sukanya hanya concealer aja Biar gak terlalu kiki Next, aku mau taruh primer di mata Ini harusnya sih tadi setelah primer Tapi aku lupa, jadi gak apa-apa Kita taruh setelah aja Anyway, di bawah mata dan di atas mata Aku gak pernah taruh foundation Jadi emang mukanya masih bare Kita blend aja di line sekitar mata Supaya matanya gak crease Terus kita taruh concealer nanti Oke, setelah foundation aku mau cream contour hidung aku Jadi aku pake LA Girl Pro Conceal Yang warnanya cool tan Jadi aku bisa pencet dikit Terus kayak sisanya aku kayak taruh di belakang tangan gini Lalu blend, ambil aja Lalu aku mulai di atas, samping eyebrows Masuk ke tengah Lalu aku garis aja lurus ke bawah Seperti itu Other side Dan make sure kamu buat line-nya kecil banget Jadi kalo misalnya tulang kamu kayak Further apart, draw it closer together Jadi keliatannya hidungnya kayak lebih Narrow Pas sampe bawah sini aku suka buat V bawahnya Lalu aku suka tarik dari samping Ini juga Trik ini aku belajar dari makeup by Mario Kayak udah berapa tahun lalu Jadi aku suka kalo cream contour Selalu pake trik ini Next Ini aku let dry a little bit Next aku cream contour around the face Biasanya pake foundation stick yang lebih tua Karena lebih gampang blendnya Dan lebih natural keliatannya Aku pake tart play stick lagi yang kayak tadi Tapi warnanya lebih tua Aku draw aja tiga kayak gini Dan samping kiri juga Dan di atas sekitar jidat And then I like to blend first with the brush It's the same foundation brush I used earlier Circular motions aja Lalu samping sini bisa diputar brush-nya Kalo kalian nanti mau contour dengan Warna lebih tua bisa aja Di hollows of the cheeks Tapi ini lebih kayak bronze all over With the cream foundation stick Ini jadi skinnya keliatan bronzy Like you just came back from Bali Which is what I wanna look like at all times Bronzenya udah Aku bisa suka tambah lagi contour pas di bawah hollow sini For that aku mau pake LA Girl yang tadi lagi Yang pake di hidung Terus aku suka smile Terus kayak aku gambar bawahnya aja Kayak gini Masuk gitu jadi keliatannya Cheeksnya defined Bisa juga kamu kalo Misalnya cheeks kamu lebih cabih Turun aja Gak usah di curve Tapi aku lagi suka curve bawahnya Biar cheeksnya keliatan naik Kalo ini aku suka blend pake brush yang lebih kecil Biar lebih defined Oke next aku mau blend contour yang ada di hidung Kita dab-dab-dab aja Bisa juga kamu dab pake jari Ngeblendnya Ini gapapa harsh Karena nanti kita bakal clean up pake concealer Next aku suka pake color corrector di bawah mata Color corrector itu warna untuk correct tone kamu Jadi misalnya kalo kamu ada jerawat, merah-merah Kamu mau pake warna hijau untuk counteract Cancel out the redness Kalo misalnya kamu ada kayak biru-biru, ungu-unggu di bawah mata Cara counteractnya itu harus pake warna peachy Jadi aku pake warna peach character dari LA Girl Pro Conceal Aku pakenya hanya di bawah aja Yang paling hollow, paling masuk Sama yang paling banyak urat-uratnya Dan sekarang aku mau mulai blend pake beauty blender Untuk concealer semuanya aku suka pake beauty blender Jadi ini keep aja di paling bawah yang paling biru Jadi kamu ga mau cover semuanya Kalo ga nanti warnanya jadi sama rata lagi Next concealer Aku mau pake warna light medium Biasanya aku pake dua warna Untuk highlight nanti aku bisa tambahin lagi Warna lebih terang Tapi base-nya aku selalu pake warna lebih tua Kalo untuk sehari-hari ya pastinya aku hanya pake satu warna Tapi karena ini bener-bener flawless face Makeup Jadi aku mau tunjukin Step aku yang bener-bener aku ambil When I actually do my flawless face base When I have a lot of time Pertama aku taruh warna lebih tua dulu Ini warna light medium Pas di bawah mata Jadi bener-bener counteract the darkness Dan conceal banget darknessnya Jadi ga keliatan kayak abu-abu gitu Lalu aku tambahin warna lebih muda Ini light neutral Jadi biasa aku taruhnya ini lebih di bawah Terus tarik gitu Lebih kayak hanya V aja Tarik Lalu ini yang aku pake warnanya untuk highlight the face Karena kalo untuk highlight kan harus Warna yang lebih muda Jadi aku bener-bener taruh Di bawah mata V Sekitar hidung yang sering merah-merah Cupid's bow di bawah Di atas hidung Dot aja Soalnya kalo tarik takutnya ga lurus Dan di atas kayak pohon Lalu kita blend aja Selalu blend dari bawah mata dulu Other side Dan third shape tape ini Kayak belum ada yang ngalahin sih kayaknya Aku udah coba banyak banget concealer in the market Dan selalu kayak When I wear the other concealers It's not as full coverage as this one Biasanya aku pake concealer line Kalo mau lebih light coverage But so far nothing beats the torch shape tape And it's been like 2-3 years Kayak di atas lid Blend aja yang sisa-sisa di beauty blender Lalu di atas lidung Lalu di atas lidung Dan di forehead Kita dab-dab-dab aja Lalu yang sisa-sisa ada di brush Aku suka kayak di samping mulut Sini Lalu tarik ke belakang Di first contour sini Dan Other side Lalu di atas lidung aku suka go over it Biar linesnya ga harsh Gapapa kalo rada ketow down Kan nanti kita mau tambahin powder lagi Jadi keliatannya lidungnya udah lebih natural Nah Kalian bisa stop disini untuk concealer Tapi aku Karena bener-bener concealer junkie And I love the highlighted look Aku suka tambahin lagi Makeup Revolution Hanya di tengah-tengah mata sini Untuk tambah bright lagi Tapi fokusnya hanya di tengah mata Ini number C6 Kita langsung blend aja Dan ini blendnya hanya di keep di tengah-tengah sini Jadi paling brightnya di tengah Oke sekarang aku harus set Cepet-cepet Biar ga crease Aku mau pake Huda Beauty Ini my favorite setting powder right now Padahal aku bertahun-tahun Pakenya ini Yang RCMA Bener-bener kayak udah 5 tahun Aku pake ini Masih segini sisanya Jadi alternatifnya ini Kalo kalian ga bisa beli Huda Beauty Tapi aku sekarang lagi hobi banget Pake yang ini Mungkin karena bosen kali ya Ma yang lama Tapi ini produknya susah keluarnya Jadi harus aku Ngetok-ketok gini Jadi sebelum kamu set Kamu bener-bener harus Make sure banget Ini kamu tekan-tekan Dap-dap yang lumayan kencang Supaya ga ada creasing Sebenernya kalo ada creasing Terus kamu taro powder Ya crease-nya ga mungkin hilang Jadi harus bener banget Kamu make sure Ini kamu kayak Beat the face Supaya sampe ga ada creasing Sama sekali Before you set it Biasa aku kayak pake dua tangan gitu Satunya dub Under eye Satunya pake brush Aku udah siapin powdernya Kayak gini Supaya bener-bener ga ada creasing Oke ini udah ready Aku bisa langsung set Paling penting tuh set di Tengah mata Samping hidung Lalu tarik keluar Lalu di atas sini juga sisanya Powder-nya di brush Aku set mata kirinya Dulu pake beauty blender Biar ga ada creasing Pas lagi ga ada creasing Langsung kita apply Setelah di bawah mata Aku set di T-zone Jadi aku ambil produk Lalu aku taro di tengah-tengah Forehead Di bawah hidung Sini Samping mulut Mulut Lalu samping mulut juga Dan di bawah sini Jadi temen-temen lain yang belum aku taro Setting powder-nya Itu masih rada taki Jadi gampang Untuk apply Bronzer Blush Highlighter Jadi masih ada Something to stick onto Oke next is The powder bronzer Aku pake bronzer dari SK Goddess Cheek Palette Warnanya Aphrodite Pertama aku suka dab aja Di cheek bawah sini Lalu dab Di atas Di atas Di atas kita pake bronzer Kalian mau set it Dengan powder bronzer Oke Di atas Di atas Terus My favorite way Of applying this Is dabbing motion And also With the SK Goddess Cheek Palette Itu bener-bener Kamu gak harus Tak off excess Jadi kamu gak buang-buang produk Karena kayak Bener-bener gak ada fallout Dan it's very blendable And it's very buildable Di atas forehead juga Sekitarnya Abis itu kamu bisa blend Next aku mau contour idung Pake brush dari Sigma Ini untuk lahirnya Deepening aja tadi Yang cream contour Yang kita udah apply tadi Ini kita set aja Sama caranya V Cut bawahnya V Lalu naik Lalu aku suka blend Pake Beauty Blender Biar seamless transition-nya Next aku pake blush Aku pake blush dari Aphrodite juga Warnanya Aphrodite Terus aku suka pake And Apple Samae Cheeks Sambil senyum Aku suka tarik ke atas juga Blend ke bronzer Make sure you blend it back Terus aku lagi suka juga Taruh blush di dagu dikit Sama di atas ini Tampak bronzer Just ties everything together Oke biasanya after these steps Aku buat eyeshadow and eyebrows So I'll be right back Oke I just finished my brows and eyes I do smokey eye Purple smokey eye Let me know down below If you wanna see a tutorial on this eye look I can definitely film that for you Kita lanjut aja kan Aku pake smokey eye purple di mataku Jadi aku harus clean up under the eye Aku ambil lagi Huda Beauty powder-nya Aku dust off any fallout Bawahnya Aku blend aja ke atas hidung Jadi under eye-nya clean Finishing powder aku pake 2 powder lagi biasanya Aku biasanya pake Charlotte Tilbury Floss Finish Airbrush Ini kayak bener-bener mukanya keliatan Kayak pake filter Very glowy Aku taruh all the areas we put the concealer And then I put more powder I use the KKW Beauty No.3 This has a slight sheen to it So it'll add more of a soft highlight Ini kayak bener-bener bikin under eye-nya Kayak jadi terang banget And I love that look Kayak all the Kardashians always have The extreme highlighted under eye And dari high school aku emang kayak obses with this look Cause I think my sister was obses with this look Dari SMP aku udah coba-coba Kayak dulu aku sering banget sale Bawahnya kayak putih banget, white cast Kayak segala macem But I think finally I got it down I like to blend everything out with a beauty sponge Make sure there's no harsh lines Before highlighting, I like to set with Urban Decay Chill Makeup Setting Spray This is cooling and hydrating Pakenya banyak aja So kan tadi kita pake banyak powder jadinya Biar gak cakey Oke kita tunggu kering aja Kayak 10 detik Pas masih taki kita pakein highlighter Aku highlighter pake Dari Esca Goris Cheek Palette Aku suka taro di cheeks first Oh cheeks Blinding banget Terus aku suka taro di atas sini Lalu aku sambungin ke cheeksnya Lalu di idung aku suka banget Di tengah eyebrow sini Atas idung bridge Baru Di bawahnya dikit Keep it small Sini I'll go over everything once more Make sure to blend everything out Just so that nothing is patchy Everything is flawless Last step Ini aku find out Step aku kayak Kylie Aku bener-bener last step Suka banget Touch up blush Soalnya kan tadi Udah aku tutup pake highlighter Jadi Make sure kamu tambah lagi blush Blush is definitely making a comeback I love A lot of blush To finish up the look I'm going to put on some lipstick I'm going to use Mau V Nude Restocking soon Ini kayak udah sold out warnanya Oke aku udah tambahin lipstick So this is the final look Ini bener-bener flawless base aku Jadi mudah-mudahan tips and tricks ini helpful untuk kalian yang mau flawless base Bener-bener keliatan aku kayak gak ada pori-pori sama sekali Thank you so much for watching Don't forget to like and subscribe to my channel Makasih banyak Kita udah mau seribu subscribers Which is so crazy Kayak belum satu bulan Makasih banyak Semua yang udah support aku Dan nonton video-video aku Bener-bener kita lebih bisa sharing lagi Tentang tips and tricks About makeup Don't forget to like and subscribe to my channel And I'll see you in my next video Bye guys Love you What am I doing? Step one prime Aku hari ini mau prime Which is what I wanna look like Aku ambil lagi yang huda bug Soalnya kan tadi kita banyak pake perak Soalnya tadi kan kita pake bajet Don't forget to like and subscribe Aku jeduk I'll see you in my next video